7 Permainan Yang Dilarang Dalam Islam Permainan yang dapat menyakiti wajah, Rasulullah merarang umatnya mengukul wajah, jika salah seorang di antara kalian berkelahi dengan saudaranya maka jauhilah dari memukul wajah, hadis riwayat muslim. Permainan yang mengagetkan orang lain, sebaiknya dihindari karena itu adalah tindakan terlarang dalam Islam, Rasulullah berestamda tidak halal seorang muslim mengagetkan muslim yang lain, hadis riwayat Abu Daud. Bermain Lonceng Sebaiknya menghindarkan anak-anak untuk bermain lonceng, Rasulullah berestamda, sesungguhnya lonceng adalah serulingnya seitan, hadis riwayat muslim. Memahat dan menggambar makhluk bernyawa, anak-anak dilarang bermain memahat dan menggambar makhluk bernyawa, Rasulullah berestamda, orang yang paling keras ajabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar, hadis riwayat Bukhari. Bermain dengan senjata Islam melarang anak-anak bermain dengan senjata karena bisa membahayakan nyawa orang lain, sebab mereka cenderung menyukai hal-hal baru tanpa berpikir tentang konsekuensinya. Bermain Dadu Permainan yang menggunakan dadu adalah hal yang dekat dengan perjudian atau taruhan, Rasulullah bersabda, siapa saja yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi, hadis riwayat muslim. Bermain judi dan taruhan, Islam dengan tegas mengharamkan judi, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hamur, judi berkorban untuk berhalang, memudih nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Ma'idah ayat 90 Surat Al-Ma'idah ayat 90